Merisau Wakil Bupati Tanah Laut, Abdi Rahman, Rabu kemarin melakukan sidak ke Rumah Sakit Umum Daerah Haji Bu Yassin Pelaihari. Dalam sidak itu, Wakil Bupati terkejut melihat langsung ruang rawat inap tidak dilengkapi dengan kipas angin. Satu persatu ruangan di RSUD Haji Bu Yassin Pelaihari dimasuki wabup Tanah Laut, Abdi Rahman, saat melakukan sidak Rabu kemarin. Wabup yang didampingi bagian humas Pemkap setempat, selain memeriksa ruangan, juga berdialog dengan petugas rumah sakit termasuk dengan pasien. Dalam sidaknya, wabup banyak menemukan permasalahan yang seharusnya tidak dilakukan pihak rumah sakit. Seperti tumpukan infus dan obat-obatan yang tidak pada tempatnya, serta banyaknya ruang rawat inap yang tidak dilengkapi dengan kipas angin. Tapi fasilitas dalam ruangan diharapkan memang harus diperhatikan. Ada kipas angin, tidak ada kipas angin. Semua kipas angin. Terus yang kedua, tadi yang kita sayangkan di ruangan medika itu ada penumpukan bekas infus, obat, tas, mumput di situ, genangan air ada. Nah itu saya tadi minta pertanggung jawaban untuk apa keterangannya itu. Saya kan udah berulang kali lah ke sini, ya lumayan bagus, lumayan ramah, tamah. Setelah sekitar tiga jam lebih meninjau seluruh ruangan di rumah sakit, wabup mengakhiri kunjungannya dengan memasuki ruang instalasi gawat darurat dan berdialog dengan dokter serta para medis yang bertugas. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, AY News melaporkan.